Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mufilatur Rahmat dari SD Muhammadiyah 1 GKB Gersin Kali ini saya akan mendongeng ke arifan lokal asal Kabupaten Gersin Yaitu asal usul Dusun Sumursolo Yuk simak ceritanya Warga Kelurahan Sidokumpul mempunyai legenda sangat tersohon Salah satu dusunnya bernama Dusun Sumursolo Nama dusun itu berasal dari cerita rakyat seorang perempuan yang sangat cantik Yaitu bernama Nyiageng Tumengkang Sari Nyiageng Tumengkang Sari adalah cucu dari Sunang Giri dari uteranya yang bernama Sunang Rujud Karena kecantikannya seorang pangeran dari kerajaan Majapahit pun terpincut kepadanya Dan ingin memenangnya Namun Nyiageng Tumengkang Sari tidak ingin menikah dengannya Karena berbeda keyakinan Aduh Bagaimana ini Aku tidak mungkin menerima lamaran pangeran tersebut Tapi aku harus punya alasan yang tepat untuk menolaknya Kalau tidak pangeran tersebut akan merasa malu dan terjadi pertumbuhan darah di tanah Jawa ini Kata Nyiageng Tumengkang Sari Karena belum menemukan alasan yang tepat Akhirnya Nyiageng Tumengkang Sari memutuskan turun gunung dari kerajaan Giri dan bersembunyi di salah satu dusun Di dusun tersebut Nyiageng Tumengkang Sari banyak membantu warga sekitar yang akan melahirkan Mendengar Nyiageng Tumengkang Sari melarikan diri dari kerajaan Giri Pangeran pun mengerahkan seluruh pasukannya dan mengandalkan kesaktiannya untuk menemukan Nyiageng Tumengkang Sari Akhirnya pangeran pun menemukan Nyiageng Tumengkang Sari bersembunyi Dan menanyakan kembali lamarannya yang sempat tertunda waktu itu Bagaimana Nyiageng? Apakah kau menerima lamaranku dan menikah denganku? Baiklah pangeran, aku bersedia menerima lamaranku dan menikah denganmu Hahaha, kalau kau bersedia, kenapa kau harus bersembunyi di sini? Kau akan tinggal jawab saja Tunggu dulu pangeran, aku bersedia, tetapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Kataku, aku pasti sanggup memendunyi Aku ingin dibuatkan sepuluh sumur dalam waktu satu Tapi kalau pangeran tidak berhasil membuatnya dalam waktu semalam Aku tidak akan menerima lamaranku dan menikah denganmu Baiklah, malam ini juga aku akan membuatkan sepuluh sumur sesuai permintaanmu Dengan penuh percaya diri, pangeran itu pun menerima persyaratan yang diajukan oleh Nyiageng Tumengkang Sari Sementara itu, Nyiageng Tumengkang Sari begitu gelisah dan memikirkan cara bagaimana untuk mengagalkan pangeran tersebut Kemudian Nyiageng Tumengkang Sari terus berdoa meminta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Setelah berhasil membuat sepuluh sumur Pangeran pun menunjukkan hasil pekerjaannya kepada Nyiageng Tumengkang Sari Dan menaki janjinya Nyiageng Tumengkang Sari pun menemui pangeran Ia pun mulai menduduki salah satu sumur yang telah dibuatnya Kemudian Nyiageng Tumengkang Sari menghitung sumur-sumur itu tanpa menghitung satu sumur yang didudukinya Lihatlah Nyiageng, aku telah berhasil membuat sepuluh sumur dalam waktu senang Sekarang kau harus menerima lamaranku dan menikah denganmu Tunggu dulu pangeran Aku akan menghitung dulu sumur-sumur itu Apakah sudah berjumlah sepuluh Baiklah, silakan hitung sumur-sumur itu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan Mohon maaf pangeran, sumur-sumurnya hanya ada sembilan Sementara aku meminta sepuluh sumur Pangeran pun tidak percaya dan mulai menghitung sumur-sumur itu Entah karena ia lupa atau tidak melihat Pangeran pun tidak menghitung satu sumur yang diduduki oleh Nyiageng Tumengkang Sari Mana mungkin aku yakin betul sudah membuat sepuluh sumur dalam waktu semalam Kalau begitu silakan pangeran menghitungnya kembali Sambil terus menghitung sumur-sumur itu Pangeran pun tetap menghitungnya dengan jumlah sembilan sumur Akhirnya pangeran pun menyerah dan menerima kegagalannya Karena kegagalannya melamar Nyiageng Tumengkang Sari Pangeran pun sangat marah dan mengucapkan sumpah serapahnya Tidak! Seorang gadis di dusun ini jangan sampai ada yang menolak lamaran seorang lelaki yang mau meminang Kalau tidak dia akan menjadi perawan tua selamanya Sumpah sang pangeran Setelah berhasil menggagalkan lamaran tersebut Nyiageng Tumengkang Sari kembali melakukan kegiatannya Yaitu membantu warga sekitar yang akan melahirkan Entah karena terkena sumpah sang pangeran Atau secara kebetulan Nyiageng Tumengkang Sari pun meninggal di usia yang sangat muda Dan belum sempat menikah Dari cerita inilah akhirnya dusun tersebut dinamakan dusun sumur Solo Dan Nyiageng Tumengkang Sari pun dimakamkan disana Makam ini pun menjadi salah satu wisata lelaki di Bersin Meski tidak setenar kakeknya yaitu Sunang Giri Nah dari cerita inilah pesan moral yang bisa kita ambil Percayalah bahwa apapun yang engkau minta Tetaplah berusaha dan meminta kepada Allah Yakinlah bahwa Allah akan mengabungkannya Sekian dari saya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh